Asosiasi PSSI dan Futsal Lerokan hilir menyalurkan bantuan paket sembako terhadap pesantren Asunah yang mana seluruh santri, pengasuh dan pengajarnya diisolasi karena COVID-19. Aksi ini sebagai bentuk kepedulian dan simpati. Paket sembako diserahkan langsung oleh Ketua Askap PSSI Rohil Suwandi didampingi Ketua Futsal Rohil Sutrisno kepada PJ Penghulu Baganjawa Misnan. Penyerahan berlangsung di posko gugus tugas kecematan. Sembako yang diserahkan diantaranya beras, minsan, telur, gula dan minyak goreng. Bantuan ini diserahkan kepada pemerintah desa lantaran pengurus ponpes belum bisa dikunjungi mengingat masih dilakukan isolasi. Bantuan akan diserahkan oleh pemerintah desa ke ponpes dengan menerapkan protokol kesehatan. Ketua Askap PSSI Rohil Suwandi mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap santri serta pengurus ponpes yang saat ini terdampak COVID-19. Dia berharap bantuan ini dapat meringankan kebutuhan pondok pesantren selama menjalani isolasi. Bukan kegiatan bakti sosial dari sesi peduli dalam rangka membantu dan meringankan beban. Anak-anak kita yang saat ini sedang menimba ilmu pesantren selama setah, yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri. Kami bersama penghulu, Alhamdulillah bantuan yang kami kumpulkan melalui donatur-donatur, ini sudah kami serahkan melalui Pak Penghulu. Dan Pak Penghulu nanti akan langsung menyampaikan ke pengurus pesantren lalu senang. Pemerintah juga sudah melakukan rapid test seluruh warga yang tinggal di sekitar ponpes. Setelah ini tim gugus tugas juga menunggu hasil swab seluruh santri dan pengasuh pondok pesantren. Jadi, Tafir Riau melaporkan.